Halo semuanya kembali lagi dinamika musik nah banyak komen yang bertanya tentang sistem DSP dari Vest ataupun asli ya ini MG4800 ini yang 4W 3W itu yang 266 26 plus lah 2-in 6-ort ini 4-in 8-ort untuk settingan yang banyak yang nanya ya karena ini pakai LED kita masih agak deket dan sedikit miring kita tinggal tombol pencet tombol satu channel satu ini untuk gennya kita masih ngedit source nya pilih di A pencet atas kalau dia kedip-kedip begini nih kita pilih source mau A atau B ya in satu source nya kita pencet nah untuk penggantian dari kenop ini ya putar penopong gede ini agak susah karena dari kamera dia LCD nyala lampu ya biasanya burung nah kalau penggantian bawah tinggal pencet yang ini kalau ini sudah berkedip-kedip tinggal kurangin db-nya 0db atau mau dipus biasa sih dibikin normal Paul ini ini polarity kalau speaker akitan kan biasanya nggak ada pas cekernya kita nggak tahu kabelnya terbalik atau bukan kalau memang subwoofer bisa kalau terbalik salah satu terbalik dia akan lebih kecil suaranya nah tinggal kita switch dari sini kalau memang emergency nggak bisa bongkar untuk speaker akitannya nah ini tombol yang bagian sini nih ini ada crossover pencet crossover nah ini udah masuk channel satu itu crossovernya ini high pass nya kita pencet tinggal muter high pass atau low pass ini kalau high pass nya bagian paling kiri itu tetap kita mentokin di 19 ini paling bawah ya bisa bisa di bypass ataupun cutnya paling rendah itu 19hz nah ini cardway nya ya standar tuh main 24db ln-nya ini udah paling standar kita putar di layahnya kalau main kasar karakter di outdoor ya 99 kalau indoor ya tergantung serela dan tipe karakternya komponennya apa ini bisa main di 24 ataupun di 48 ln ini kalau settingan manual ya kayak ini limit yang paling standar sih settingan dari sini crossover karakternya ini buat yang di 1 subwoofer 12 subwoofer yang 3 kita masuk di 3 nah ini mainnya di 125 Hertz 24 high nya ini ujungnya kalau ini karakter di bypass ataupun kita turunin lagi ini di 21k kita potong landain untuk speaker atasnya yang 215 ataupun yang single 15 lebih detailnya lagi kita masih masuk ke software dalam ini kalau buat untuk settingan yang manual yang manual ya kalau speaker speaker brand sih untuk setting lebih enggak sulit lah ya warna kitan kita masih tahu dulu karakter komponen karakter crossovernya oke ini delay kita lihat delay nya paling jauh yang bisa tahu dia bisa main di berapa nilai biasa untuk speaker atas saja ataupun kalau di indoor ya subwoofer bisa di delay juga sebentar saya ganti tangan dulu sebentar saya ganti tangan dulu jauh nih 5 meteran bentok di 7.34 M kalau hitungan kaki 24.8 ya ini delay mentok dari face MG48 ini ada bisa recall bisa save ini eki eki per channelnya juga bisa gain atau copy settingan kiri tiga copy kanan ini juga bisa ya ini video buat untuk settingannya untuk teman-teman yang mau ditanyain lagi bisa sorry ini pakai rekam dari kamera langsung ya biar cepat untuk jawab pertanyaan teman-teman yang udah banyak bertanya dan kita bantu jawab semaksimal kita oke thank you semua salam sound system Indonesia mau ditanyakan lagi atau barang lain bisa tinggalin di komen kita diskusi barang-barang thank you